Yes Welcome back again to kelas invest teman-teman Terima kasih sudah subscribe and pantangin terus video Dari kelas invest teman-teman Kali ini Saya akan membagikan Kali ini saya akan membagikan Informasi penting Tentang bitcoin ya Dengan event-event cryptocurrency Yang lebih penting Daripada skam Berita food Berita skam Berita jelek Dan sentiment negatif Tentang cryptocurrency dan bitcoin Yang baru-baru ini meledak Yang akan menyajikan good news Buat kalian Bahwa blockchain dan cryptocurrency Akan semakin booming ya Oke di berita pertama Saya membuka tentang Afrika Blockchain Week.com Disini adalah Websitenya Afrika Blockchain Week 2021 Di Muroko Teman-teman Jadi ini Event blockchainnya Untuk Afrika Teman-teman Dan sini kita bisa lihat Bahwa Afrika Mendukung sekali Tentang cryptocurrency Dan blockchain Teman-teman Meskipun News ini Masih samar-samar Dan belum diketahui Banyak orang Teman-teman Karena yang kita ketahui Baru Amerika Latin Teman-teman ya Oke disini Jadi tanggal 28 Juni Dan sampai 1 Juli 2021 Afrika Blockchain Week Virtual Summit Afrika Blockchain Week Virtual Summit 2021 Akan diselenggarakan Di Muroko Nah jadi disini ada 7000 perserta Dan 100 Pembicara 100 lebih investor Yang bergabung Pada Virtual Meeting Jadi ini adalah Realita baru Di tengah pandemi Covid Teman-teman ya Bahwa teknologi Tidak menghambat Adanya Untuk membangun Sebuah blockchain Dan pertemuan Blockchain Teman-teman Dan ini Merupakan Transformasi digital Untuk Afrika Teman-teman ya Sekar disini Disediakan Tiket gratis Untuk akses Ke virtual summit 2021 Tadi Dengan webinar Dan sini Banyak pembicaranya Dan Carlyson Kinson Governor Cardano Berarti Bitcoin Memang Sudah diterima Di beberapa Negara Teman-teman Dan memang Secara Masif Memang Bitcoin Sudah Digunakan Sebagai Separana Untuk membangun Negara Teman-teman ya Melalui Sistem blockchain Teman-teman Pembayaran melalui Blockchain Dan Pembayaran lintas batas Pengiriman uang Melalui Decentralist finance Serta pengembangan Bank digital Di Afrika Serta jembatan Blockchain Dari Afrika Ke Asia Israel Eropa Dan Amerika Serikat Serta Strategi investasi Untuk menjembatani Kesenjangan Pendanaan di Afrika Karena memang Di Afrika Memang Banyak Kesenjangan Ekonomi Intinya Di Afrika Memang Sedang Dibangun Teknologi Blockchain Dan Decentralist Finance Menggunakan Sistem DeFi Dan Blockchain Dan Cardano Juga Melakukan Kerjasama Di Ethiopia Di Afrika Untuk Membangun Dalam Bintang Pendidikan Teman-teman Lalu Sini Ada Di Website Afrika Dot Cardano Dot RG Jadi Blockchain Menjadi Dewasa Di Afrika Jadi Maksudnya Blockchain Akan Besar Di Afrika Karena Visi Cardano Untuk Afrika Adalah Untuk Mendesentralisasi Data Dan Keuangan Sehingga Pemberdayaan Ekonomi Menuju Keberlanjutan Di Afrika Semakin Tinggi Serta Eti Etiopia Kesepakatan Blockchain Cardano Adalah Membuat Kemetraan Dengan Pemerintah Afrika Khususnya Etiopia Di Kementerian Pendidikannya Bahwa Mereka Akan Membuat Identitas Digital Berbasis Blockchain Untuk 5 Juta Siswa Dan Guru Di Etiopia Maka Dia Bekerjasama Dengan Cardano Ada Atala Pris Solusi Identitas Desentralisasi Memungkinkan Jutaan Orang Memiliki Data Pribadi Mereka Jadi Data Data Pribadi Mereka Tersimpan Pada Data Data Yang Disimpan Data Mereka Sendiri Jadi Itu Merupakan Desentralis Data Oke Sekian Untuk Good News Dari Afrika Bahwa Banyak Tengah Negara Yang Bekerja Sama Dengan Crypto Krensi Coin Token Terutama Cardano Keep Invest Keep Hold Keep One And See You